Sementara itu, pemirsa Bupati Penyumas Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah jabatan 1964 pegawai P3K dalam jabatan fungsional guru dan tenaga teknis di lingkungan Kabupaten Penyumas. Pelantikan dilakukan di Sasana Krida Gorsatria Purwakerto. Bupati Penyumas Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah jabatan 1964 pegawai P3K dalam jabatan fungsional guru dan tenaga teknis di lingkungan Kabupaten Penyumas. Pelantikan dilakukan di Sasana Krida Gorsatria Purwakerto. Sebanyak 1964 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terdiri dari 1956 guru dan 8 tenaga teknis dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Penyumas Ahmad Hussein. Bupati Hussein mengaku dalam memperjuangkan pengangkatan P3K guru besar-besaran di Penyumas dirinya harus mengambil banyak resiko dan tanggung jawab. Ia meyakini makmurnya dan majunya negara ini ujung tombaknya adalah pendidikan. Untuk itu ia meminta kepada guru yang dilantik untuk mendidik siswa menjadi anak-anak superior untuk menghadapi tantangan global dan mengubah nasib seseorang. Guru mempunyai tanggung jawab, membuat siswa pandai, memiliki karakter, semangat mencintai Pancasila, serta mencintai Indonesia. Kenapa saya berani mengambil resiko dan bertanggung jawab atas keputusan ini? Alasannya, makmurnya negara ini, majunya negara ini, jahayanya negara ini, dan termasuk kabupaten ini, ujung tombaknya adalah pendidikan. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan saja, didiklah murid-muridnya, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang superior, menjadi anak-anak yang siap untuk menghadapi tantangan global ke depan. Bupati Husan menegaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab guru tersebut sederhana, namun harus dilakukan secara konsisten. Dengan memiliki siswa yang cerdas dan pandai, diharapkan dapat membantu kesejahteraan keluarga yang berdampak pada kemakmuran daerah dan negara. Dari Burwakerto, Marnoto, Penyumas TV, melaborkan.